Untuk tahun ini, Mosa itu tidak ada ke UI, berarti bisa dikatakan kami masih di atas, gitu loh untuk tahun ini. Komentar yang positif dan membangun pastinya. Bayarkan VT, kita akan membahas tentang isu ya yang sedang viral di tengah masyarakat kita. Ini terjadi pembiaran atau kasus buli, kasus kekerasan, tidak hanya sebenarnya di Pondok Pasantre, tapi terjadi juga di sekolah-sekolah umum ya. Kali ini kita akan angkat tema tentang sering terjadi pembiaran, benarkah siswa Mosa ramai-ramai pindah ke Mansatubanda Aceh? Bersama narasumber kita, Bu Nursiah SAG MPD atau dokter kandidat juga, beliau adalah Kepalaman 1 Model Banda Aceh. Assalamualaikum Bu Nursiah. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Bu? Baik, kabar baik ya. Terima kasih nih Bu Nursiah sudah hadir ke PSTM hari ini ya. Ini perdana Bu ya? Iya betul. Tapi ini tema kita sangat menarik nih Bu ya, apalagi ini setengah viral di tengah masyarakat kita tentang sering terjadi pembiaran. Tapi sebelum ke tema kita, Ibu ini juga pemirsa PSTM yang kita tahu sebagai Kepalaman 1 Banda Aceh yang mempunyai segudang prestasi pastinya. Nah kalau misalnya di Mansatubanda sendiri seperti apa nih Bu proses dalam pembelajaran? Apakah kerap terjadi pada siswa juga buli atau kekerasan atau seperti apa? Kita tahu Man 1 Banda Aceh itu sebagai Man Unggulan Akademik Nasional. Tentunya kita diharapkan siswa-siswi kita itu bisa masuk ke pergulan tinggi ya, melalui beberapa jalur. Dan di situ kita membuat pembinaan untuk siswa-siswi kita supaya hari ini dia mendapat prestasi yang luar biasa dan bisa masuk ke PTN. Nah sehubungan dengan banyaknya isu yang berkembang dan sedang viral sekarang tentang kekerasan atau buli di pesantren atau di sekolah atau di madrasah. Khususnya kami di Mansatubanda Aceh hal itu begitu kita mendapatkan informasi misalnya ada kejadian tentang buli atau kekerasan sesama siswa begitu. Kita langsung mengadakan briefing. Jadi langsung di pertemuan Jumat biasanya itu pimpinan atau kepala madrasah langsung isu tersebut kita cuci pemikiran anak-anak supaya tidak pernah terjadi di lingkungan madrasah kita. Di luar itu urusan orang tapi khususnya di madrasah itu urusan saya. Misalnya sebagai pimpinan diman satu dan juga tugas guru-guru untuk membimbing, membina. Kan pada prinsipnya guru itu tidak hanya mentransfer knowledge kepada siswanya tetapi dia lebih kepada pembinaan. Pembinaan karakter, pada umumnya pembinaan karakter. Kita bina mereka supaya apa sih gunanya itu ada buli untuk apa? Apa hasilnya begitu? Hari ini mungkin kita tidak perlu menggunakan power, tenaga atau bosoh lah kita bilang kan untuk menyelesaikan sesuatu. Orang kita jeblos ke dalam penjara mungkin hanya dengan kita sambil tersenyum tapi isi dulu otak kita itu bagaimana caranya begitu. Oke, tapi ini kan masih juga kerap terjadi ya hal-hal seperti pembiaraan. Apakah memang anak-anak ini kan masih remaja 16, 17, 18 tahun ya kan Bu? Apakah memang kurang pengawasan dari guru atau dari kurang pendidikan karakter dari sekolah seperti apa? Kalau kita melihat itu kan di situ terjadi fungsi manajerial seorang pimpinan ya. Karena kalau kita sudah memimpin di suatu lembaga itu harus totalitas. Artinya totalitas kita melihat. Ini ada siswa misalnya seperti Mansatu Banda Aceh itu ada siswa yang belajarnya reguler. Ada siswa yang tinggalnya di boarding, di asrama begitu. Kita di asrama itu kita tempatkan pembinaan melekat. Artian ini siswa malam ada yang jaga. Di saat mereka tidur ada yang jaga. Kemudian di saat mereka sholat itu juga ada ustadznya yang menjaga. Jadi itu pembinaan melekat. Melekat, harus melekat gitu. Jadi kalau itu tidak kita laksanakan yang namanya anak-anak masih seusia SMA rentan marah. Kemudian emosinya bisa jadi nggak stabil. Jadi itulah tugas pimpinan memilih orang-orang yang mampu menjadikan siswa-siswanya itu sebagai anaknya gitu loh. Jadi dibina karakter di situ. Kemudian kita juga tempah dia dengan keilmu keagamaan. Kemudian kita jadikan siswa ini sebagai, apa namanya, bukan hanya sebatas peserta didik kita. Tapi sebagai anak kita. Jadi kita briefing juga. Di man satu itu awal-awal kita memang susah ya. Susah mencari pembina yang memang seperti yang kita harapkan gitu. Tapi kita mencari-cela, buka open recruitment, dapat kita wawancara, sampai pembina yang di asrama itu tidak boleh ada yang merokok. Kalau merokok kami nggak akan terima. Jadi lingkungan man satu bandai Aceh hari ini bebas asap rokok. Termasuk gurunya tidak merokok? Nggak boleh. Merokok di lingkungan sekolah atau lingkungan asrama itu tidak boleh. Karena itu terkait tentang ketoladana ya, atau pembinaan karakter sebenarnya ya. Untuk siswa agar tidak mengikuti jejak gurunya juga. Tapi ini, apakah ada misalnya, kan kalau kita lihat ya pemirsa PTM, seperti Mausa kan misalnya sekolah juga unggul, ya man satu juga unggul. Apakah kerap terjadi ini, Bu Nur Sia, terkait tentang kekerasan, pembulian di sekolah itu apakah memang sekolah unggul tidak boleh ada terjadi? Atau memang proses seleksi awal nih, memang betul-betul diperketat? Saya rasa nggak juga diseleksi. Kita seleksi memang ya, karena pada prinsipnya itu proses input siswa. Input siswa, proses yang bagus akan menghasilkan output yang luar biasa. Contohnya, kita ingin kita laga. Yang kita laga itu tentunya ayam laga. Nggak bisa kita laga ayam sayur. Jadi, kalau untuk sebuah karakter, bisa jadi mungkin anak-anak yang masuk ke sekolah itu, dia cerdas. Dia cerdas, dan si BT-nya saat tes itu dia lulus. Kemudian, jika ada tanda-tanda, anak ini ada bawaan kelainan sedikit, itulah tugas guru. Membina dia, membimbing dia, sering kita panggil, sering kita panggil. Dan, kita harus tahu bahwa anak-anak yang berperilaku agak sedikit aneh, misalnya kan, itu dimulai dari keluarganya. Dari keluarga sendiri. Jadi, pembinaan keluarga itu, ya, kalau boleh dikatakan misalnya keluarga yang broken home, ya. Itu tentu anaknya, emosinya nggak stabil. Tetapi, kami di madrasah, wajib tahu latar belakang siswa yang masuk ke madrasah itu seperti apa. Kami wajib tahu. Jadi, makanya proses rekrutmen siswa di Mansatu Banda Aceh, kalau dibilang, kok sampai segitunya, kita ada wawancara orang tua. Begitu kita wawancara orang tua, salah satu pertanyaan yang kita tanya, bagaimana hubungan bapak di rumah? Atau bagaimana hubungan ibu di rumah? Karena pada prinsipnya, kita kalau sudah kita tahu peserta didik kita seperti ini, kita tahu melayani dia seperti apa. Kemudian, anak-anak yang memang tidak nyaman di rumah tangganya, sudah neraka di rumah tangganya, tentu jadi syurga di sekolah ini, di madrasah yang saya pimpin. Oke, jadi, Mansatu ataupun di Mansatu itu tidak menolak ya, kalau seandainya ada siswa yang dari broken home untuk masuk di Mansatu, nggak, ya. Oh, tentu tidak. Tapi, itu sudah jadi pantauan kami. Jadi, ada cerata dalam pembinaan kami itu, misalnya ada perilaku dia yang seperti apa, itu wali kelas wajib tahu. Dan kita kerap panggil, ada komunikasi. Dan hampir setiap bulan, kita itu ada laporan dari wali kelas tentang perkembangan peserta didik. Termasuk perkembangan belajarnya, perkembangan etikanya seperti apa, itu tetap kita pantau. Artinya ada pelaporan-pelaporan secara khusus ya, untuk menindaki masalah tentang buli dan lain sebagainya. Karena ini kan tidak bisa dicegah sebenarnya ya, Bu, ya. Tidak bisa kita pungkiri, tapi bisa dicegah dengan edukasi-edukasi lain. Kemudian ini, Bu, tema kita sering terjadi pembiaran, benarkah siswa Mosa ramai-ramai pindah ke Mansatu Banda Aceh? Benar nggak, ya, Bu? Kok tahu aja hatinya di sekolah-sekolah bulu gitu. Jadi beberapa waktu yang lalu, memang ada beberapa masyarakat gitu, minta mau pindah, minta bisa pindah dari Mosa ke Mansatu. Tetapi Mansatu hari ini kan bukan menerima siswa pindahan. Artinya begini, kita sudah full ya, di kelas itu sudah full 36 siswa. Kemudian, kalau ada siswa kami mungkin yang pindah ikut orang tuanya ke tempat lain, anaknya juga dibawa, kan ada yang kosong. Itu kemungkinan kita bisa terima. Dan beberapa bulan yang lalu, itu ada siswa yang pindah ke Mansatu, dan Alhamdulillah di Mansatu, ternyata dia punya prestasi yang membanggakan begitu. Jadi, saya pernah tanya ke siswa, bagaimana sejak semenjak kamu sekolah di Mansatu? Aduh, luar biasa, Bu, di sini betul-betul kami dibina, dan di sini tidak ada namanya senioritas. Jadi, saya nggak tanya lagi, kan ngapain kita urusan sekolah orang, gitu kan? Apa di tempat lain tuh ada senioritas, saya nggak tanya. Tapi dia bangga, bangga saat ini di sekolah di Mansatu. Oke, jadi artinya tetap selektif menerima siswa pindahan dari sekolah lain? Iya. Tapi untuk sekarang sudah penuh? Sudah penuh. Dari Mosa berarti tidak ada yang diterima? Tidak, nggak ada. Setelah kita terima kemarin. Tidak diterima karena kasus ada terjadi di Mosa atau seperti apa? Pada prinsipnya begini ya, kita bukan karena itu kasus. Jadi, anak-anak itu harus kita selamatkan. Kan itu, anak-anak harus selamatkan. Jika ada tempat, itu anak-anak, bangsa ini harus kita selamatkan. Misalnya dia, ini anak berprestasi, ada sesuatu dia mungkin tidak nyaman di sekolah asal, dia minta mutasi ke tempat kita. Kalau ada tempat, tetap kita terima. Tapi kalau nggak ada tempat, ya menang. Walaupun anak itu bandel, punya catatan-catatan tersendiri? Kalau itu kan pasti kita melihat, kalau memang ada catatan khusus, misalnya kita sudah tahu ini penyebab, ini dia seperti ini, seperti ini. Kita juga memantau. Jadi, dari awal, kan saya sampaikan begini, input yang bagus, proses yang bagus, outputnya jadi bagus, jadi luar biasa. Jadi, dari input itu kita lihat, ada siswa, misalkan yang minta mutasi ke tempat kita. Kita tetap lihat ke sekolah asal itu seperti apa. Kalau memang ada kelainan, artinya kalau sesuatu yang tidak wajar, namanya kan kelainan, ya. Misalnya dia terlalu bandel, apa kan, tetap kita nggak terima. Oke, ini mungkin butuh juga klarifikasi dari Bu Nursiah nih, terkait tentang bisikan-bisikan yang di luar netizen ya, terkait tentang Man 1 ini. Karena Man 1 itu salah satu sekolah manunggulan lah, di kota Banda Aceh, dan jadi rebutan banyak orang ketika mendaftar, mencari sekolah. Nah, terkait pendaftaran juga nih, Bu Nursiah, terkesan ini Man 1 banyak orang dalam yang harus dimasukin tanpa tes, benar nggak sih? Itu sama sekali nggak benar, karena masyarakat yang menyekolahkan, pingin menyekolahkan anaknya ke Man 1 Banda Aceh itu, dalam kurun waktu 2 tahun ini mencapai 1.800. Tetapi kita cuma mampu menerima sekitar 400-an. Wah, 1.000 sekian orangnya? Iya, dan proses tesnya kita ketat. Yang pertama CBT ya, tes CBT itu kan bukan kaleng-kaleng. Jadi begitu nilainya nggak masuk dari daftar awal, itu nilai harus 85. 85 nilainya, kan kita ada program-program, ada di kelas olimpiade, itu nilai masuk pertama itu harus ternyata 85. Kemudian kelas unggul juga 85. Kelas persiapan kedinasan juga seperti itu. Jadi di madrasah itu, alhamdulillah kami itu diberi kebebasan dengan kurikulum merdeka, tapi dengan kurikulum 84 itu. Kita kan ada ini loh, ada kebebasan kepala sekolahnya berinovasi gitu. Jadi di madrasah hari ini, didukung lagi dengan kurikulum merdeka ini, kita siapkan anak-anak yang mau ke TNI Polri dan IPDN kita tempatkan di dalam satu kelas. Anak yang mau dia kuliah keluar, keluar dan dia menguasai science, itu kita tempatkan dia di kelas olimpiade. Kemudian ada kelas unggul, dan sekarang Mansatu Bandai Aceh tidak ada lagi kelas reguler, semuanya unggul. Baik itu jurusan IPA, itu yang lalu ya, kalau sekarang kurikulum merdeka kan tidak ada jurusan lagi kelas 1. Jadinya itu ada IPA, ada IPA unggul, agamanya ada agama unggul, kelas bahasanya juga ada bahasa unggul. Itu setahun yang lalu, tapi untuk tahun ini semuanya tidak ada jurusan, tapi kapasitasnya unggul semua. Baik, terkait tentang lulusan, dan mutu lulusan juga kita mengulang sejarah, mengulang cerita, mengulang kritikan, beragam kritikan terkait tentang kualitas mutu pendidikan Aceh, 15 tahun dikritik karena memang mutunya anjlok katanya nih ya Bu ya. Ini juga berkaitan beberapa hari lalu hardik dah nih Bu Nersia. Tapi kita melihat persentase, kelulusan mungkin dilihat dari mutu pendidikan, ini kan melemah dari SMA, SMK, kemudian seperti apa. Kalau Man 1 sendiri seperti apa nih? Lulusannya ke mana aja? Apakah memang sudah jadi pemecah ekor nih untuk mendongkrak mutu pendidikan dari wilayah kemenang? Ya, alhamdulillah untuk Man 1 Bandai Aceh tahun ini kita lulusnya 99,2% lulus ke PTN, dan PTN yang lulus itu alhamdulillah PTN yang best gitu ya. Katakanlah ada 4 siswa kami itu lulus ke Universitas Indonesia dengan berbagai jurusan. Kemudian ada yang lulus ke ITB, ke UGM, Brawijaya, kemudian 4 ya, 4. Dan ada siswa kami yang lulus IPDN, ada yang lulus ke polisi, ada yang lulus ke statistik, ya. Nah, kemudian baru saja saya dapat informasi ada siswa Man 1 juga yang baru keterima di STTD, STTD yang di Bekasi. Jadi, untuk mutu kelulusan kami, sepertinya ya, sejarah mencatat kami nomor 1, nomor 1 di Aceh ini sesuai dengan cita-cita saya. Ya, Man 1 Bandai Aceh harus seperti Man IC Serpong, mampu mengalahkan semua SMA yang ada di DKI, dan Man 1 Bandai Aceh harus mengalahkan semua sekolah dan madrasah yang ada di Aceh ini. Man 1 Bandai Aceh harus keluar sebagai the best, dan tahun ini alhamdulillah sudah tercapai. Dan kami tidak, tidak, apa, euforia juga, karena meraih itu sangat gampang, tapi mempertahankan itu sangat-sangat-sangat sulit. Kalau bercara Hardikda, saya hari ini orang yang paling kecewa. Saya punya siswa yang mempunyai prestasi secara nasional, itu emas di OSN. OSN itu adalah ajang bergensi dinas pendidikan ya, sama kalau di Kemenak kami KSM, di dinas pendidikan itu OSN. Siswa kami tercatat sebagai peraih medali emas satu-satunya untuk Aceh gitu. Tetapi di Hardikda kami tidak pernah dipanggil, siswa kami tidak pernah dipanggil, dan saya pun upacara Hardikda aja saya nggak tahu gitu. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya, itu guru berprestasi, siswa berprestasi, tetap ada dipanggil, diberikan apresiasi. Kita tidak butuh dikasih apa, tetapi dipanggil aja untuk mengikuti upacara. Itu udah senangnya, luar biasa. Jadi kelupaan dinasnya atau seperti apa nih? Itu yang kita nggak tahu ya. Yang jelas, kami, siswa kami yang mendapatkan prestasi Olimpiade Nasional, itu tidak ada apresiasi apa-apa. Dari dinas pendidikan? Dari, ya dari dinas, dari pemerintah Aceh seharusnya. Dari pemerintah Aceh. Kemudian baru-baru ini juga, beberapa hari yang lalu saya mengantar siswa saya untuk ikut OSN. Olimpiade Nasional, kebetulan dari sembilan siswa yang dikirim ke Bogor itu, dua siswa dari Mansatu Banda Aceh. Saya melihat, pelatda nggak ada. Jadi pantas hari ini Aceh nggak dapat medali apa-apa. Nggak dapat hasil apa-apa. Jadi ya, mau bilang apa? Apa yang kurang nih, Ibu Nursia, kalau misalnya Anda mengkritiki tentang mutu pendidikan di Aceh secara keseluruhan ya? Secara keseluruhan ini. Misalnya kalau misalnya selama ini kan catatan-catatan kritis itu bermuncul kan untuk mengevaluasi kinerja kadis pendidikan. Seperti itu. Kalau kita melihat, semua ini karena nggak serius saja. Semua nggak serius. Artian begini, kita melihat dari masuk keperluan tinggi. Di madrasah itu atau di madrasah ya, kita punya kurikulum. Sekarang ini kurikulum merdeka. Kemudian masuk keperluan tinggi itu melalui menjalur UTBK, ujian tulis berbasis komputer ya. Yang di sana soal-soalnya dari C5 dengan C6. Sementara SDM kita, SDM kita secara keseluruhan. Saya pun berani bilang, kalau SDM, namanya guru-guru saat ini, untuk menjawab tantangan masuk keperluan tinggi melalui jalur UTBK itu, masih butuh, masih perlu pembinaan-pembinaan. Dan pemerintah hari ini harus serius untuk itu. Jangan asal bicara, sedikit sekali ya, siswa Aceh yang lulus di fakultas kedokteran, kedokteran umum, kedokteran gigi, begitu. Sedikit kali orang Aceh, tetapi tidak pernah dipikirkan apa yang harus saya buat ya, supaya anak-anak Aceh ini banyak yang lulus ke PTN, gitu. Banyak yang lulus ke kedokteran, tentunya melalui proses UTBK. Di sinilah perlu turun tangan pemerintah, bagaimana ini kita siapkan di sekolah ataupun di madrasah untuk persiapan masuk keperluan tinggi itu. Inilah yang tidak pernah ada, saya melihat. Kenapa, Bu Nursia? Apakah memang tidak ada anggaran, tidak ada kepedulian, apa-apa dari pemerintah atau dinasnya? Seperti apa? Kalau kita bicara anggaran, anggaran pendidikan itu, kita juga mendengar-dengar, kita akan mendengar nih. Anggaran pendidikan itu 20% daripada PTN? Iya, 20%. Tapi 20% itu apakah menyentuh? Menyentuh. Kalau kita ingin membangun negeri, pendidikan dulu yang kita perbaiki. Kita mau semuanya, kita ingin membangun negeri, mulailah dari pendidikan. Keseriusan kita, keseriusan pihak terkait untuk perhatikan pendidikan. Benah SDM-nya, benah SDM-nya. Itu yang paling penting. Jadi selama ini belum terbenahnya sama sekali. Tapi menarik nih, Bu Nursia, tentang untuk lulusan tadi agak sedikit berdampingan. Anda mengatakan bahwa Mansa itu banyak siswanya yang memang lulus ke perguruan tinggi, negeri atau terbaik di Indonesia juga sekaligus, bahkan mengalahkan Mosa. Untuk tahun ini, Mosa itu tidak ada ke UI. Berarti bisa dikatakan, kami masih di atas untuk tahun ini. Dan kita harus tahu begini, dalam kita meraih sesuatu, kita harus ada sifat bersaing dan bersanding. Nah, itu bagaimana ceritanya? Bersaing dan bersanding. Bersaing, kita antara sekolah, madrasah, sekolah dan madrasah ini bersaing. Bersaing supaya kita ada semangat untuk kita mendapatkan prestasi. Tetapi bersanding, ayo sama-sama kita bersanding membangun anak-anak bangsa ini. Kita bawa pendidikan ACM dari urutan kesekian menjadi di atas. Sampai terendah banget nih kalau di Indonesia. Itu lah, makanya kita perlu bersanding dan bersanding, bersaing dan bersanding. Saya sering katakan, saya ingin pendidikan ACM ini, baik pendidikan di bawah Kementerian Agama, dengan pendidikan itu, kita bersaing dan bersanding. Bersandingnya sudah tidak terjadi ini? Atau belum sama sekali? Atau selalu kayak tolak ukur ini ya, seperti apa? Ya, kalau itu kan untuk saat ini, saya kan hanya di... Atau ada ego-ego elitnya di atas penguasanya untuk saat itu? Kita nggak bisa juga mengatakan itu ada ego, saya nggak prediksi ke situ. Yang jelas, yang jelas hari ini, kita man satu bandai ACM aja ya. Man satu bandai ACM kita baca peluang. Jadi, kita cari informasi, apa yang dibutuhkan di perguan tinggi, kita akan siapkan di madrasa. Apa yang, misalkan begini, di perguan tinggi itu dibutuhkan, mereka seleranya dengan kuah pelu. Jangan kita masak di sini kuah erbo atau kuah jeruk. Begitu kita bawa ke perguan tinggi itu kan nggak mau dia makan. Berbicara masalah mutu tadi kan bukan bicara hanya mosa nih, Bu Nursia. Bukan berbicara tentang man satu juga. Tetapi berbicara secara keseluruhan pendidikan di Aceh. Kalau misalnya Anda mengkritisi ini sebagai juga melihat dari atas ya, dari atas, apakah sudah serius nih pemerintah untuk pendidikan kita? Mungkin catatannya, Bu Nursia ya. Karena kalau misalnya 15 tahun pendidikan Aceh terpuruk, apa yang harus Anda katakan ini untuk pemerintah? Baik itu di Dinas Pendidikan, Kemenang, atau di pemerintah yang paling topnya seperti itu? Kalau kita ingin bicara itu, tentunya semua pihak ya, semua pihak sekarang ini harus serius mengurus pendidikan. Harus serius. Jadi kita melihat dari SDM-nya dulu, guru, fasilitasnya, guru, gurunya, fasilitasnya. Jadi lapan standar pendidikan itu harus diperhatikan. Itu kan tugasnya pemerintah sebenarnya. Tugas pemerintah, bukan tugas sekolah, itu tugas pemerintah. Contoh hari ini, itu man satu bandai Aceh, ada empat kelas loh. Ada empat ruangan RKB itu yang sudah tidak layak pakai. Sudah tidak layak pakai. Artinya hasil rekomendasi dari PUPR, Kota Banda Aceh, bahwa ruangan itu atau RKB itu tidak boleh digunakan lagi. Nah, kita sudah sampaikan ke pemerintah daerah bahwa man satu bandai Aceh di bawah Kementerian Agama harus diperbaiki. Ya, bangunan itu kan harus kita perbaiki. Kemudian ada satu regulasi bahwa kalau di Kementerian Agama itu membangun gedung tidak boleh kalau bukan tanah sendiri. Kepala man satu bandai Aceh hari ini buat permohonan, minta kepada pemerintah Aceh untuk disiapkan lahan, untuk diberikan lahan. Mungkin kita tahu bahwa pernah pembahasan di DPR, di paripurnakan untuk tanah pertapakan man satu bandai Aceh, tapi sampai hari ini tidak ada action, tidak ada, kami ada. Sehingga lokal itu kita tutup, kemudian fasilitas yang lain, yaudah belajarlah di mana-mana. Karena prinsipnya, kalau tidak ada bangunan, tentunya di bawah pohon pun harus belajar. Tetapi kita kan itu tolak ukur, bahwa tidak serius hari ini. Oke, kita melirik ke belakang. Kalau misalnya sekolah unggul itu kan biasanya dapat anggaran dari pemerintah per tahunnya. Contoh Hemosa ya, dapat anggaran dia dapat dari Dinas Pendidikan. Ini ada beberapa narasumber PTM sebelumnya mengatakan seperti itu. Kalau misalnya man satu sendiri, apakah tidak ada alokasi dana untuk pembendahan seperti itu? Nih, Bu Nursia? Ya, kalau kita di man satu ini, kita dapatnya bos, dari dana bos murni saja. Yang lainnya kita enggak. Dan man satu hari ini punya prestasi yang luar biasa, itu semuanya karena masyarakatnya, karena komitenya. Jadi masyarakat yang menyokolahkan anaknya di man satu band Aceh, perhatiannya untuk man memang luar biasa. Oke, jadi tidak cukup dari dana bos saja untuk membenahi itu semua ya? Tidak harus ada. Tapi dana pemerintah lain tidak dapat? Yang lainnya. Dana sumbangan misalnya. Dana sumbangan itulah, sumbangan dari masyarakat. Dari pemerintah sendiri tidak ada? Tidak ada ya? Kita dapat di pamurni saja. Kita man satu band Aceh hari ini bergerak di dipamurni, tapi seluruh kegiatan, kegiatan peningkatan mutu di man satu band Aceh sepenuhnya disubsidi oleh komite man satu band Aceh. Oke, tapi kita melihat, juga nih Bu Nursia ya, ini masih balik ke tema kita, tapi kita masih berbincang soal isu mutu pendidikan di Aceh. Catatan 15 tahun terakhir. Tiga periode, tiga periode, tidak ada becus-becusnya mungkin. Tapi sering terjadi pembiaran. Nah, balik lagi ya, pemirsa pehtem, kita tentang bagaimana mendongkrak mutu lulusan. Apa triksnya nih? Bu, untuk man satu kan, sehingga man satu itu kan banyak yang sudah lulus ke perguruan tinggi yang terbaik, mau PTN ataupun PTS di Indonesia. Ada yang keluar negeri Bu? Untuk tahun ini kita nggak ada. Tapi tahun sebelumnya juga ada? Ada, ke Mesir. Apakah dana itu dibebani semua kepada wali murid atau seperti apa? Kita, ya, khususnya di man satu Banda Aceh itu, kalau untuk peningkatan mutu, kemudian untuk proses persiapan tes UTBK ya, ujian tulis berbasis komputer untuk masuk perguruan tinggi, itu kita sepakat memang masyarakat yang membantu luar biasa. Kenapa hari ini masyarakat percaya? Karena mereka sudah melihat sendiri hasilnya. Jadi, presentasi kita dari awal 4 tahun terakhir, tahun 2019 itu 85 persen. Nah, itu pun lulus, tidak ada yang keluar. Kemudian, dengan proses pembinaan UTBK yang kontinu, kita mulai proses itu dari kelas 1, kelas 1 siswa itu kelas 10, kita sudah memulai pembinaan UTBK, kelas 2 dan kelas 3. Dan terakhir ini baru 99,2 persen. Berapa jumlah guru di man satu? Kalau guru PNS-nya tidak terlalu banyak, tapi kami diperkuat, ya, sebanyak 65 orang. Tapi, ya, kami diperkuat oleh guru-guru bina UTBK. Jadi, guru bina UTBK itu, guru yang kita buka open recruitment, guru-guru muda itu, yang baru-baru selesai, dia tidak mesti dari FKIP, ya, ada yang dari MIPA, kita buka open recruitment, kemudian itulah yang menjadi guru pembina UTBK di man satu, karena pada prinsipnya, guru-guru tua yang sudah PNS ini, kita kolaborasikan dengan guru-guru muda, supaya hasilnya maksimal. Konten keilmuan mungkin update-nya kan lebih di guru muda, ya. Kemudian, guru-guru tua ini konten pembentukan sikap, pembentukan karakter, pembinaan karakter ada di guru tua. Dua ini kita gabungkan, sehingga hasil yang kami capai di man satu bandai Aceh, itulah 99,2 persen lulus ke PTN. Oke, sebegitu banyak prestasi yang dibawah kepemimpinan Anda, Bu Nur Siah, ya, untuk man satu. Apakah masih belum merasa ada perhatian khusus dari pemerintah untuk man satu sendiri? Atau belum ada perhatian, misalnya tidak diperhatikan, contoh misalnya, seperti OSN tadi, kan Anda sebutkan dapat medali emas, ya. Apakah misalnya ada diberikan uang pembinaan, ataupun apa? Dari kami kementerian agama, Nah, ya, kami bina sendiri, semua sendiri, kan. OSN itu ajang bergensinya dinas pendidikan. Kalau kita kan KSM, tapi yang dinas pendidikan punya itu OSN, Olimpia Desain Nasional. Jadi tahun yang lalu, ini mengacu pada tahun yang lalu, tahun yang lalu, semua sekolah, semua madrasah yang ada di Aceh, tidak ada siswanya yang bisa mendapatkan medali emas secara nasional. hanya satu diman satu bandai Aceh atas nama Farhanur. Sehingga Farhanur itu diterima di jalur prestasi di Universitas Indonesia di ilmu ekonomi. Di UI itu, Fakultas Ilmu Ekonomi. Di mana di situ... Dinas Pendidikan dong, karena OSN? OSN, jadi kalau OSN, itu kan di Dinas Pendidikan. KSM dikemenang. Orang Dinas Pendidikan juga ikut, gitu. Perhatiannya seperti apa? Kalau tahun ini, saya akui, Kementerian Agama is the best. Karena siswa yang dari sekolah umum, ada empat siswa, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, itu dibina, dikarantina, diberangkatkan sama-sama, diberikan fasilitas, kan. Jadi, saya boleh dikatakan, untuk tahun ini, pembinaan dikemenang itu luar biasa. Mudah-mudahan, KSM dikendari itu, siswa yang dari Aceh, baik itu dari sekolah, atau dari madrasah, itu kita kan sama. Namanya membawa nama Aceh. Sama seperti, siswa man kemarin, yang berangkat ke Bogor, membawa nama Aceh. Yang kita kecewa, tidak dikarantina, loh. Makanya hasil hari ini, siswa kami pulang juga kosong. Kita mau meraih sesuatu, berjuang, dong. Kalau kita udah berjuang, tak ada hasil, itu kadarullah. Jangan-jangan nggak ada anggaran lagi, katanya. Kalau itu, kita nggak tahu ya, itu urusan di sana, gitu. Nanti salah pula kita ngomong, kan. Tapi yang kita tahu bahwa, otonomi khusus itu pendidikan di bawah pemerintah daerah. Itu kunci, itu kata kunci, kan. Artinya belum terperhatikan dengan baik, ya, pemirsa PT. Baik, Bu Nurcia. Menarik sekali sebenarnya, pembahasan kita hari ini, ya. Sering terjadi pembiaran benarkah, siswa Mosah ramai-ramai pindah ke man satu bandar Aceh. Ternyata tidak ada yang diterima di man satu, pindahnya dari Mosah. Baik, Bu Nurcia. Mungkin untuk closing statement, silahkan sampaikan kepada pemirsa PT yang ada di rumah, terkait tema kita hari ini. atau evaluasi sedikit tentang mutu pendidikan Aceh. Silahkan, Bu Nurcia. Ya, kita berharap semua pihak, ya, sama-sama ayo kita perbaiki segala sesuatunya. Kita mulai dari pendidikan. Itu saja, mungkin. Ya, kita mulai dari pendidikan. titik start-nya itu ada di pendidikan. Kalau, misalkan, ini orang sudah di posisi tertentu, dia kan mulai juga dari pendidikan dulu, kan. Makanya benahi dulu di pendidikan. Keseriusan kita semua. Hari ini, kita mengatakan bahwa, aduh, siswa kita, nggak ada yang lulus ke PTN, ke kedokteran, nggak ada yang lulus. Sedikit sekali, anak Aceh yang lulus di kedokteran, ya. Cari sebabnya. Kenapa, gitu. Oke. Jadi, solusinya ada di pemerintah, nih, sebenarnya, ya. Bagaimana sebenarnya mengatasi mutu pendidikan di Aceh. Kenapa PTN membahas terus tentang isu-isu PTN? Tentunya, karena memang mutu pendidikan kita belum baik-baik saja. Dan beberapa hari lalu, kita memperingati hardik, dan juga seharusnya bisa menjadi evaluasi secara khusus oleh pemerintah bagaimana sebenarnya dibawa ke mana pendidikan Aceh. Apakah dibiarkan atau dengan anggaran yang begitu banyak, tidak diperuntukkan kepada hal yang fokus tentang meningkatkan kualitas pendidikan Aceh. Terima kasih, Bu Nursia, atas waktunya untuk hari ini. Baik, pemirsa PTN, tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi. Dan jangan lupa, tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru tentang seputaran isu-isu hit ya di Provinsi Aceh. Pastinya like, share, dan subscribe juga. Saya Siti Aminam, maaf undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.